Intro Hari ini saya mau sampaikan lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang minggu lalu Ini akan berseri dan bersambungan Kita mau belajar hari ini bagaimana kita menjadi utuh Ada sebuah lagu saudara Kalau saudara ini lagu bukan lagu rohani tapi yang buat anak Tuhan sebenarnya Siapakah itu yang di depan cermin apakah kabarmu selama ini Ya kira-kira gitu ya lagunya Nah tapi lagunya itu bagus sekali saudara Seseorang berdiri di depan cermin Menatap wajahnya sendiri Dia berkata eh siapa itu di depan cermin Padahal orang itu sendiri saudara Kemudian dia berkata bahwa apa kabarmu selama ini Siapa itu yang menatap aku katanya Apakah dirimu utuh katanya Kita ini perlu ya bercermin supaya kita mengerti diri kita ini utuh apa enggak saudara Kita mau belajar kebenaran ini ya Menjadi utuh Lanjut Kita mau buka ayat firman Tuhan terlebih dahulu Untuk kita bisa mengerti bahwa diri kita utuh atau tidak Ini adalah berurusan dengan gambar diri kita Tentang citra diri kita Tentang who am I Siapakah aku ini Pentingnya gambar diri Ayatnya berkata 1 Samuel 9.20.21 Ini tentang Saul Siapakah Saul ini Apakah Saul ini hidupnya utuh dirinya utuh Jawab Samuel kepada Saul Siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel Bayangkan Saul itu ya Katanya Alkitab itu berkata Dia gagah dia tingginya lebih dari orang Israel Siapa yang memiliki segala yang diingini orang Israel Saul pinter dari orang terpandang Orang cukup mampu kaya Bukankah itu ada padamu Dan pada seluruh kaum keluargamu Tapi apa yang terjadi Saul berkata demikian Bukankah aku seorang suku benyamin Suku yang terkecil di Israel Dan bukankah kaumku yang paling hina Dari segala kaum suku benyamin Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku Ini kelihatan Kelihatan mindernya Saul Udah dikasih tahu Memiliki segala yang diingini orang Israel Istilahnya saya mau berkata Sudah pinter ya Tinggi Gaga Ganteng Anak orang kaya lagi coba Nah lagi 1 Samuel 10 27 Bahasa Indonesia sehari-hari Tetapi beberapa orang jahat berkata Ini orang susila Orang-orang yang jahat lah pokoknya Mana mungkin orang ini akan berguna bagi kita Mereka meremehkan Saul Dan Tidak memberikan hadiah kepadanya Tetapi Saul pura-pura tidak tahu Jadi jelas Kalau kita lihat ayat ini Tuh liatin Saul mau dipilih aja ngumpet Di antara barang-barang Sampai dicari-cari Lanjut Jadi Saul ini punya keminderan yang sebegitu rupa sebenarnya Keminderan ini dia gak ngerti Bahwa dia sudah simpan itu sekian lama Dari apa yang tadi kita baca ayat firman Gak mungkin aku ini dari suku yang paling kecil Paling hina katanya Saul kemudian yang kedua Dia juga Mengalami sesuatu Tidak diterima Penolakan Dari orang-orang waktu itu Orang-orang jahat Mereka bilang siapa sih dia Emangnya dia bisa jadi raja Emangnya dia bisa berguna Emangnya dia bisa kerja apa Tapi Saul dikatakan pura-pura tuli Jadi sebenarnya sudah ada itu Rauh penolakan Merasa ditolak Menjadi raja yang disukai rakyat Dia pengennya disukai rakyat Jadi itu sudah ada di dalam diri Saul Saudara Karena dia ditolak sejak pertama Jadi Saul itu menutupi Ketertolakannya Keminderannya Dia berusaha menyenangkan rakyat Nah itu dia saudara Jadi Saul dalam hidupnya Bukan melakukan perintah Tuhan Jadi dia hidupnya Berjuang malah Untuk mendapat perkenanan rakyat Karena itu Tuhan menolak Saul Saul kehilangan destininya Bahkan nyawanya saudara Nah Banyak orang Ya lihat ya Minder ditolak Dia maunya jadi raja yang disukai rakyat Tapi tindakannya bukan untuk Pelaksanakan perintah Tuhan Tapi demi dapat perkenanan rakyat Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu belum utuh Belum menyadari bahwa gambar dirinya itu belum pulih Oh banyak orang Oh banyak orang Kita semua saudara Bukan berarti saya sudah sempurna Semua kita sedang berjuang Kita masih banyak kekurangan dan kelemahan Tapi kita belajar bagaimana supaya gambar diri kita pulih Kita menjadi utuh Ya ini saudara Ini gambar diri belum pulih seperti itu ya Seperti ini maksudnya Tidak mau nurut Karena dulu selalu nurut Tapi dimanfaatkan Misalnya benci pada laki-laki Karena dulu sering disakiti ayahnya Saudara laki Jadi ada banyaklah tindakan-tindakan Yang gambar dirinya belum pulih Nah Apa sih gambar diri itu Secara sederhana gambar diri adalah Definisinya saudara Apa penilaian saya terhadap diri saya sendiri Bisa next Ya diganti Tolong next Jadi gambar diri secara sederhana Bagaimana saya definisikan Adalah Penilaian saya terhadap diri saya sendiri Itu gambar diri Nah hal ini sangat penting Bagi diri kita sendiri Sangat penting Nanti saya mau jelaskan Jadi bagaimana saya menilai diri saya sendiri Sangatlah menentukan banyak hal di depan Sangatlah menentukan banyak hal di dalam hidup kita Bagaimana kita menilai diri kita sendiri Nih ayatnya saudara Bilangan 13, 31, 33 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana Ya ini maksudnya Ini Waktu bangsa Israel Mau masuk tanah-kanaan Bersama-sama dengan dia berkata Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Ini di depannya ini bangsa Filistin ya Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Mereka lebih kuat dari kita katanya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah Orang-orang yang tinggi perawakannya Orang-orang raksasa Satu mereka orang-orang yang kuat Lebih kuat dari kita Kedua mereka raksasa Sangat kuat Tinggi-tinggi besar-besar Dan ini yang gawat saudara Kami melihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Karena menganggap dirinya seperti belalang Orang akan lihat lu belalang Lu belalang Jadi lihat ini Bangsa Israel menganggap dirinya Seperti belalang Ini yang dua belas pengintai itu saudara Seperti belalang Musuhnya seperti raksasa besar Kuat Bangsa Israel ini belum sembuh Dari mental budaknya Belum pulih Tidak utuh saudara Merasa bukan siapa-siapa Tidak berharga Mana mungkin bisa Asal bisa makan dan hidup Amsal 23 E7 berkata Terjemahan Seperti apa yang ia memikirkan di dalam hatinya Seperti apa yang ia pikirkan di dalam hatinya Demikianlah ia Jadi saudara memikirkan dirimu itu seperti apa Seperti siapa Seperti itulah jadinya kita Saudara Kalau bangsa Israel bilang Seperti belalang Jadilah seperti belalang Enggak bisa apa-apa saudara Gambar diri adalah foto atau video klip Yang kita miliki tentang diri kita Saudara pernah kasih lihat video klipnya Misalnya Ya video klip itu Ya ceritanya hidup kita Perjalanan hidup kita saudara Itulah gambar diri kita Dari kita kecil Saya mau ceritakan saudara kesaksian Ada begitu banyak orang-orang Yang hidupnya merasa dirinya itu Enggak berguna Seorang bernama Viktor Serebriakov Saudara Viktor Serebriakov ini Ketika dia berumur 15 tahun Satu kali gurunya itu Bilang sama anak ini Eh kamu sudah berhenti aja sekolah Kamu gak bisa apa-apa Ngapain sekolah Sudah kamu keluar aja Kamu mempelajari Keterampilan Sudah apa yang kamu bisa Kamu kerjakan sudah Berhenti sekolah Gurunya bilang gitu saudara Karena Viktor ini Anak yang bodoh banget Dianggap bodoh waktu itu Kemudian Viktor akhirnya Menerima nasihat gurunya ini Dia keluar dari sekolah Nah apa yang terjadi Selama 17 tahun Dia mengembara melakukan berbagai pekerjaan selabutan Jadi sudah ada di dalam pikirannya Image-nya dibangun Bayangkan umur 15 disuruh keluar sekolah 17 tahun dia membangun sebuah image Aku bodoh, aku tolol, aku gak bisa apa-apa Bayangkan saudara Dia bertindak selaku orang tolol Tapi tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang ajaib Ketika dia berumur 32 tahun Perubahan terjadi di dalam hidupnya Dia menjalankan suatu tes Tes psikolog IQ Ternyata Dia itu adalah seorang yang jenius Hebat banget saudara IQ-nya 161 IQ orang rata-rata saudara 90-109 Itu rata-rata saudara Orang yang normal 110-119 Yang superior Sangat cerdas 130-139 140 plus Itu adalah jenius Bayangkan Victor ini 161 Super jenius saudara Sejak saat itu Dia mulai berubah saudara Dia berlaku seperti seorang yang jenius Dia menjadi Menjadi pintar Menjadi Bikin buku Jadi pengusaha yang besar Sukses Dia punya hak patent Usahanya Segala yang dia buat berhasil Sampai dia ditunjuk Menjadi ketua Ketua sebuah International Mensa Society Itu adalah anggotanya Semuanya Orang-orang jenius semua Yang masuk disitu Harus IQ-nya 140 Saudara Ketuanya dia 161 Bayangkan saudara Kita gak sadar Image yang dibangun Bertahun-tahun Saudara Tiba-tiba ketika Victor mengerti ini Dia menjadi lebih produktif Dia lebih Maksimal Hidupnya lebih efektif Lebih berguna Saudara Karena dia melihat Dirinya Dengan cara yang berbeda Bahwa dia bukan orang bodoh Sebelumnya dia melihat dirinya Sebagai orang yang bodoh Yang gak bisa apa-apa Itu mempengaruhi semuanya Saudara Tapi begitu Cara berpikirnya berubah Semua tindakannya pun berubah Jadi saudara Saudara adalah Sesuatu Yang saudara yakini Anda adalah sesuatu Yang anda yakini Apa yang saudara yakini Makanya lagunya Coba kamu ngaca di depan cermin Nih di depan cermin saudara Ngaca di depan cermin Kok aku kurus banget ya Atau aku kok gendut banget sih Merasa selalu ada yang kurang Dengan dirinya Gambar diri yang rapuh Orang yang tidak utuh Saudara Itu merasa selalu kurang Ya namanya aja Kalau utuh itu komplit Bener gak Utuh kan komplit Jadi kalau gak utuh Itu sesuatu ada yang kurang Terus di dalam dirinya Terlalu gendut lah Terlalu hitam lah kulitnya Mata terlalu sipit Gigi Ada sunggingnya misalnya Susah melihat dirinya Indah Lebih mudah melihat Apa yang kurang Semuanya serba kurang Kenapa ya belum punya motor Kok belum punya anak sih Kurang semua kurang Susah mengucap syukur Susah melihat apapun Dari sisi positif Pesimis Itu gambar diri yang rapuh Tidak percaya Sekalipun sudah dipuji Sudah dipaparkan kelebihannya Sederet kelebihannya Seperti tadi Saul Mungkin Saul keluaran Dari universitas apa Sekolahnya tinggi Orang yang mampu Tapi Saul selalu berkata Dia minder Siapa sih aku ini Barangkali benar yang dikatakan tadi Orang-orang jahat itu Apa sih aku ini benar bisa jadi raja Apa benar Kemampuannya Meragukan kemampuannya sendiri Saudara Ini orang yang tidak utuh Selalu membandingkan Dengan orang lain Nah ini dia Kok dia cantik sih Coba nonton film drakor itu Saudara drama Korea Saya kalau lihat Itu ya bintang film Korea itu Wih Cuantik-cuantiknya Minta ampun Guanteng-gantengnya Minta ampun Pasti saudara kalau lihat Bikin kesem-sem Tapi semua tipuan Saudara Sebagian besar mereka itu Operasi plastik Oplas Itu yang namanya oplas Dari dagunya lancip Hidungnya bagus Matanya gede Bahkan orang-orang bilang Bu sejujurnya Orang Korea itu gak cantik Bu gak terlalu cantik Banget-banget Masa muka bisa sama semua Saudara Sepabrik Ya karena dibuat semua Kepalsuan semua Bayangkan orang bisa membayar Sekian ratus juta Untuk penampilannya Supaya dilihat orang sempurna Itu orang yang gak utuh menurut saya Dipikirnya Orang penampilannya bagus Cantik Bahagia Kebahagiaan tidak terletak Pada penampilan Pada kecantikan Yang di luar Tidak saudara Kita itu diciptakan Tuhan indah Walau tidak sempurna Kita itu diciptakan berharga Di mata Tuhan Mulia dalam pandangan Tuhan Apakah saudara seperti ini Coba ngaca Setiap orang pasti sering berkaca Bercermin Duh kenapa sih saya pendek Dulu saya seperti itu saudara Gambar diri saya rusak Kalau saya foto bersama Pak Petrus Saudara Saya ini pendek Pak Petrus tinggi Jadi saya selalu Jingjit-jingjit Saudara Sama Pak Petrus Dibelikan sepatu Fontofel Setinggi ini saudara Sembilan senti Wih saya pakainya Haleluya tersiksa saudara Saya harus menjadi orang lain Saudara Bayangkan Saya mengalami Kepalsuan Tapi ketika saya sadar Ya saya ini apa adanya Memang pendek Tapi ada sesuatu Ya kalau saudara Merasa dirimu Enggak sempurna Dan banyak fisik Secara fisik Maksud saya Banyak hal mungkin Kecacatan Saudara bisa lakukan Sesuatu yang lebih dari dirimu Karena engkau diberikan Tuhan Kelebihan Amin Ada kemampuan Potensi talent Yang di dalammu Yang luar biasa Permata yang indah Ada di banyak orang Di dalam setiap orang Tapi ada banyak orang Enggak ngerti Ada permata di dalamnya Saudara Untuk para wanita Saya mau berkata Untuk para wanita Saya mau berkata Dengarkan hatimu Tentukan cantikmu Saya ini Kemarin ini ya Nonton film Imperfect Tidak sempurna Ini film Indonesia Saudara Kalau Saudara yang Ngalami gak percaya diri Nonton film itu Saudara Bagus film itu Yang bikin sutradaranya Anak Tuhan Ernest Disitu ada tulisan Saudara Dengarkan hatimu Tentukan cantikmu Jadi kita sebenarnya Diciptakan Tuhan Semua indah Cantik Luar biasa Sebenarnya Nah Tadi Dikatakan Selalu membandingkan Dengan orang lain Kenapa sih aku Miskin Status sosial Kok dia kaya Coba kalau aku kaya Aku gak kaya gini Nah itu saudara Itu selalu kurang Gambar diri Yang rapuh Membayangkan Jadi orang lain Ingin jadi orang lain Coba ya Saudara pikirkan Kalau saudara Nonton film Film Misalnya film apalah Yang bagus Saudara membayangkan Bahwa dirimu Jadi seperti orang itu Ya apa betul Misalnya film Ya Itu wonder woman Ya Gua nih Seperti wonder woman Ya Membayangkan Jadi orang lain Ingin jadi orang lain Mungkin bintang film Yang ganteng Yang cantik Ekstrim kiri Minder Ekstrim kanannya Sombong Ada orang Yang Merasa dirinya Aku sudah cukup Aku sudah lebih baik Dari orang lain Satu kali Saya pernah Meng-conseling Orang saudara Coba kamu pikirkan Apa sih yang Apa kelemahanmu Apa yang menjadi Keterikatanmu Apa yang menjadi Kekuranganmu Dia pikir Gak ada ya Saya gak punya Kekurangan Saya gak punya Kelemahan Wah hebat nih Orang Saya bilang Gak ada Saudara Sebenarnya Orang yang gak punya Kekurangan Semua orang punya Kelemahan Minder karena Dirinya selalu Ada kurangnya Sombong Untuk menutupi Keminderannya Yang benar adalah Rendah hati Rendah hati Karena Menyadari Semua Tuhan Yang melakukan Yang ajaib Di dalam kita Bersuka cita Karena Tuhan Pakai hidup kita Bersuka cita Karena Tuhan Memakai setiap kita Saya mau bilang Yang setiap orang Pasti dipakai Tuhan Amen Ada sesuatu Yang luar biasa Di dalam diri Setiap kita Sekali lagi Semua orang Bisa dipakai Tuhan Kita berharga Di mata Tuhan Lagi Next Penyebab Rusaknya gambar diri Penyebab Rusaknya gambar diri Apa kata orang Yang pertama Apa kata orang tua Dan orang lain Selama bertahun-tahun Berarti rupanya bisa jadi dari kecil Apa kata orang tua Apa kata orang lain Orang-orang di sekitar kita Itu menentukan sekali Itu menentukan sekali Kita bakal jadi apa Kata-kata apa yang dibangun Kata-kata apa yang dikeluarkan Negatif Positif Anak Anak di bawah tujuh tahun Nah Sampai anak itu besar Dia akan mempercayai Apa yang dikatakan itu Waktu kecil Kalau yang disampaikan Kepercayaan yang salah Kata-kata yang salah Itu berakibat buruk dan mengerikan sekali bagi seorang anak Kalau dia tumbuh dewasa Suatu hari ada seorang anak Datang kepada ayahnya Dengan menangis Sambil menangis Dia berkata Begini saudara Papa Papa Aku benci dengan teman-temanku Kenapa teman-temanku Teman-teman sekolahku Mengatangat ayahku Aku banci Dengan maksud bercanda Ayahnya Si ayah berkata demikian Memang benar Kamu tingkah lakunya Kayak banci sih Gawat gak saudara Gawat sekali saudara Kata-kata yang didengar Anak tersebut Masuk Ke imajinasinya Terekam di bawah sadar dia Saudara Dia percaya Dan dia masukkan itu Apa yang terjadi Ketika anak itu besar Anak tersebut percaya Mempercayai Kepercayaan yang salah itu Kata-kata yang salah itu Dia anggap benar Bayangkan saudara Jadi dia berpikir Bahwa saya bukan pria Saya bukan wanita Ada jenis ketiga Saya banci Bayangkan saudara Akhirnya Dia menjadi banci Menjadi homoseks Saudara Ngeri banget Saudara Nah Imajinasi apa Image apa yang dibangun Selama bertahun-tahun Yang ada di pikiran saudara Coba ingat waktu kecil Saudara Apa sih Isi video klip saya Apa isinya itu Lihat saudara Stupid Bodoh Malas Kamu anak yang bodoh Malas Anak yang jelek Anak yang nakal Seorang anak kecil Saudara Sering Orang tuanya tuh Kalau anak kecil yang nakal Orang tuanya kan Gemes cengkel Kalau lihat anak Kita nakal kan Kita juga gemes Ya saudara Tapi hati-hati ya Cara mendidik Anak itu Hati-hati Apa yang saudara Ucapkan Kata-kata yang salah Kata negatif Itu akan membentuk Kepribadian anak itu Saudara sedang membangun Seorang anak yang bagaimana Jangan tanamkan Sesuatu yang negatif Sesuatu yang salah Sesuatu yang jelek Dalam diri anak kita Saudara Ini anak nakalnya Minta apun Sampai ibunya bilang gini Kamu tuh ya Nakal sekali sih Bisa gak saya sehari kamu Enggak nakal Coba Mama mau lihat kamu sehari aja Jadi baik Nah ini dia saudara Kalau itu pesan itu Terus diterima oleh Anak ini Aku nakal Aku nakal Aku nakal Sangat nakal Itu udah Jadi label Saudara Labelnya Label nakal Sudah ada disini Saudara Terpatri di dalam Benak anak ini Bayangkan Jadi dia berpikir Begini Oh Aku ini anak nakal Jadi kalau melakukan Tindakan yang Tindakan yang nakal Oh wajar Aku anak nakal kok Kalau aku melakukan Tindakan yang baik Itu gak wajar Nah itu saudara Liatin Jadi kalau saudara Memarahi anak saudara Anak saudara nakal Kamu kok melakukan Tindakan nakal ini Kamu kok kenapa Kamu ini kan Sebenarnya Kamu adalah anak yang baik Kamu anak yang baik Kamu bukan Anak yang nakal Kamu anaknya Mama papa Anaknya Tuhan Yesus Jadi kamu ini Gak nakal Sebenarnya Anak baik Gak melakukan Perbuatan nakal Nah Ini anak ketika Mendengar Orang tuanya Berkata demikian Dia bilang Oh Ini yang aku lakukan Perbuatan nakal Kan tadi ditegur mamanya Kenapa kamu nakal Nah kamu kan bukan Anak nakal Oh ini anak yang nakal Itu kayak gini nih Tapi Mama bilang Aku gak nakal Aku ini anak yang baik Saya bukan anak nakal Nah itu Jadi ini tindakan nakal Ini tindakannya dia baik Saya harus tinggalkan ini Dengan demikian Anak ini akan menghindari Perbuatan nakal Saudara Jadi Sekali lagi Saudara Kita mesti mengerti Hal ini Apa sih Lagi yang menyebabkan Yang merusak Gambar diri kita Ini bisa Saudara Apa kata lingkungan kita Apa kata lingkungan kita Kebudayaan Mitos Itu ya Kebudayaan bisa berkata Sesuatu Dalam pribadi kita Mitos juga Kebiasaan Tata cara Jadi Suatu lingkungan itu Mempunyai Nilai-nilai budaya Yang dimasukkan Coba dimasukkan Yang Enggak sadar Saudara Dimasukkan Ke imajinasi kita Contohnya Pak Jadi ada suku-suku tertentu Mempunyai budaya tertentu Contohnya Contohnya Budaya orang Tiongfat Cina ya Saudara Pria Lebih berharga Daripada perempuan Pria Tidak boleh menangis Kalau menangis Kelihatan lemah Jadi ada banyak pria Yang berusaha tegar Padahal hatinya hancur Menurut saya Kalau mau nangis Ya nangislah Biar jadi dirinya sendiri Gitu loh Jadi dirinya benar Asli Enggak palsu Gitu loh Kalau pura-pura Munafik gitu ya Itu kan jadi palsu Biarkan kita Apa adanya Lagi ya Di Amerika Saudara Bisa mengerti ini Yang berkulit putih Lebih superior Dibanding yang berkulit gelap Saudara mengerti hal ini Itu udah perbedaan Yang besar sekali Ras ya Antara Kulit gelap Dan kulit putih Ini merusak Gambar diri Saudara Dari situ Tertolak Dari situ Nah ini Semua dibangun Seperti ini Saudara Pria lebih berharga Ini yang membuat Penyebab gambar diri Rusak Lagi Lanjut Penyebab Rusaknya gambar diri Yang ketiga Apa Kata Diri kita sendiri Lanjut Tolong next Tolong yang diatas Perhatikan Penyebab rusaknya gambar diri Yang ketiga Apa Kata Kita sendiri Apa Kata diri kita Sendiri Self talk Saudara Sorry saya bahasa inggrisnya Gak bagus ya Tadi pagi Salah Mengucapkan Nah lihat Saudara Bicara Bicara ke diri sendiri Dialog Dengan diri sendiri Masuk di dalam hati Dan pikiran kita Jadi Bicara Di dalam hati Dan pikiran kita sendiri Ngomong sendiri Saudara Terus Terus akhirnya Terus akhirnya Bulet Terus akhirnya Terus akhirnya bulet sendiri Ini yang gawat Ujungnya disesatkan iblis Jadi denger suara-suara penyesat Bisa jadi gila Saudara Oh bener Bisa jadi gila orang Saudara Kalau orang yang ngomong sendiri Terus Ngomong sendiri Akhirnya Saudara Terintimidasi Ada suara-suara lain yang menyesatkan Langsung Ini bisa jadi Kepribadian ganda Oh sangat bisa Saudara Ada dorongan penyakit diri sendiri Bahkan bunuh diri Wih Itu dari ngomong sendiri loh Saudara Orang akhirnya bunuh diri loh Saya sudah Melayani Orang yang mau bunuh diri Saudara Itu seperti itu Dia ngomong pada diri sendiri Buat apa aku hidup Gak ada gunanya Orang gak pernah peduli sama saya kok Suami saya gak pernah ngerti Gak pernah peduli Anak-anak saya hidupnya kacau Sudah hidup saya berantakan semua Gak ada yang mengasihi saya Jadi buat apa saya hidup Dia ngomong sendiri Saudara Kemudian dia tiba-tiba katanya Dia ambil bygone Saudara Gak sadar ambil bygone Saudara Ini bygone mau diminum Saudara Ada suara Masuk Bilang gini Minum 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 Kamu memang gak berguna Ngapain hidup Udahlah mati aja Kan enak kalau mati Semua sudah Masalah selesai Katanya Bayangkan Saudara Tiba-tiba Dia bilang Bu tiba-tiba hari itu Saya bisa Terbuka mata rohani saya Pikiran saya Saya Lempar itu Bygone itu Jadi ngerti Ngeri Saudara Ngomong pada diri sendiri Ini Saudara Ngomong apa Duh Tata gobloknya diriku Tertipu lagi Bodoh banget aku ini ya Nah itu Saudara Modar kue ya Nasibku memang jelek Mana mungkin sih Tuhan mau pakai orang Sepertiku Gak ada bakal Pemimpin Yang ngertiin aku Kita kan selalu Dituntut-tunduk Jadi ngeri banget Saudara Hal-hal ini Hal ini adalah Tipu daya Iblis Saudara Ini adalah Tipu daya Iblis Iblis menciptakan Tipu daya Suara-suara Yang salah Suara-suara Yang menyesatkan Itu masuk di pikiran kita Akhirnya Itu mengontrol Hidup kita Makanya ada orang Berkepribadian ganda Kenapa ada orang gila Mengontrol hidup kita Ngeri banget Nah Saudara Kita mau belajar Di Alkitab itu Banyak sekali Di Alkitab itu Tokoh-tokoh Orang-orang Saya menyebutkan Beberapa saja Sebenarnya banyak sekali Petrus sebenarnya juga Ada juga Banyak Hari itu Saya melihat Saya baca di sebuah Alkitab Yesus hari itu Ada di Taman Getsemani Ketika Yesus berdoa Di Taman Getsemani Menjelang dia Dia mau ditangkap Kemudian Tuhan Yesus Berkata seperti ini Dalam ketakutan yang sangat Kenapa saya berkata Yesus sangat ketakutan Alkitab menulis peluh Darah Peluh-peluh Keringatnya Seperti darah Titik-titik darah Bahkan Bisa jadi darah Keringatnya Keringatnya bisa jadi darah Keluar Satu hari Saya pernah mendengar Tante Yusak Seperti itu Sangking Dia stres Itu Bisa pembulu darahnya pecah Itu keluar semua Keringatnya seperti darah Ya bukan seperti darah Keringatnya darah Saudara Kalau orang sudah ketakutan Stres Bisa begitu Saudara Yesus itu ya Menurut saya Wih keren banget Dia orang yang transparan Dia apa adanya Dia terbuka Kepada murid-muridnya juga Saya percaya hari itu Murid-muridnya ngeliat Dan tau banget Yesus bilang Aku sangat takut Yesus gak pernah pura-pura Dia gak menutupi Dia bilang takut Kalau dia takut Dia bilang takut Kenapa saudara bilang gini Yesus kok Tuhan kok takut Loh Yesus dalam keadaan manusia Yesus dalam keadaan manusia Tapi Yesus juga sebagai Tuhan Tapi waktu itu Dia dalam keadaan manusia Nah apa yang terjadi Dia sangat ketakutan Dia berkata Bapak Kalau boleh Cawan ini Lalu daripadaku Dalam hidup kita Menurut saya Ada cawan-cawan Yang berat sekali Cawannya apa Setiap orang berbeda Cawan utang Cawan kelemahan Jatuh bangun terus Dalam dosa Cawan apa saja Saudara Berat sekali Menghadapi Saya gak tau Di kehidupan saudara Kesulitan apa Satu hari Saudara berdoa Bapak Kalau boleh Jauhkan Cawan ini Lalu kan Daripadaku Gak kuat Ngadapinya Yesus ngalami itu Saudara Yesus dengan jujur Transparan Terbuka Alkitab itu Luar biasa ya Saudara Vulgar banget Saudara Tuhan kita Luar biasa Saudara Vulgar banget Transparan Jujur Apa adanya Tapi yang ajaib Saudara Saya senang sekali Ayat ini Ketika Yesus Dalam kelemahan Ketakutannya Saya percaya Hari itu Malaikat datang Memberikan kekuatan Luar biasa Amin Dan terdengar suara Dalam kelemahan Kuasaku Sempurna Saya percaya Saudara Hari itu Bapak mau berkata Dalam kelemahan Dalam kelemahan Mau lihat Kuasa Kuasa Bapak Menjadi sempurna Di dalam Yesus Saudara Sampai Yesus Bisa Menyelesaikan Di kayu salib Saya berkata Saudara Jawan hidupmu Seberat apapun Percayalah Dalam kelemahan Kuasa Tuhan Lagi menjadi sempurna Amin Dalam ketakutan Dalam kelemahan Dalam Segala hal Yang kau katakan Apalah Yang mengerikan Ketika kau berani Berkata Tuhan Aku jujur Tuhan Aku takut Aku gak bisa Tuhan menghadapi ini Aku sangat Membutuhkan kau Mari Tuhan Mari Tuhan Di grup anak muda Keliatannya kelihatannya Singa katanya Tapi padahal Tapi padahal Coba Kalau dia didatangin Dia disamperin Ditegur Dia omongin Kayak kucing Katanya menciut Saudara Ini gambar dirinya Gak pulih Saudara Tadi gambarnya kan itu Saudara Gayanya kayak singa Padahal kucing Ini palsu Ini bohong Nah ini gambar diri Gak utuh Lagi ya Lagi Lanjut Yaakub Kita mau belajar Yaakub si penipu Kejadian 27 18 19 23 24 Demikianlah Yaakub masuk ke tempat Ayahnya Serta berkata Bapak Saud ayahnya Ya anakku Siapakah engkau Siapakah engkau Kalau Tuhan berkata Kepadamu Siapakah engkau Eh si Yaakub Bohong Si Yaakub Nipu Dan memperdaya Bapaknya Bapaknya itu Adalah isak Katanya Yaakub keberdayanya Akulah esau Anak sulungmu Liatin Yaakub sudah Ya Membuat suatu Kepalsuan Kebohongan Jadi isak Tidak mengenal dia Ini gawat juga Isak gak mengenal Gak mengenal ya Karena tangannya Masalahnya Tangannya berbulu Ditipu memang Sama Yaakub Tangannya tangan esau Ya Semuanya Kayak esau Semua Tapi memang Suaranya beda Tapi dia Mencium Bajunya Jubahnya esau Jadi dia pikir esau Beneran Benarkah Sampai ayahnya Juga masih ragu Benarkah Kau ini Anakku esau Jawabnya Liatin si Yaakub nih Si Yaakub Menangkal banget Memang menipu Ayahnya Ya katanya Waktu Yaakub Mengakui dirinya Adalah esau Apa yang terjadi Apa yang terjadi Yaakub hidup Dalam dusta Yaakub hidup Dalam kebohongan Yaakub hidup Dalam kepalsuan Hidupnya gak enak Banget Saudara Percayalah Orang yang tukang bohong Orang yang suka Berpura-pura Munafik Hidupnya gak enak Banget Saudara Menjadi pelarian Hidupnya dari Konflik kepada Konflik Dan akhirnya Dia harus bergumul Dengan Tuhan Dan Tuhan Ijinkan Berurusan Dengan Yaakub Nah saya mau cerita nih Waktu Tuhan Berurusan Dengan Yaakub Tuhan pengen Beresin Pengen bongkar Yaakub ini Karena Yaakub ini Sejujurnya Saya percaya Dia sudah gak enak Hidupnya sudah Sudah ngomong Aduh ku kenapa Hidup aku Penuh kepalsuan Gini ya Suatu saat Sampai suatu saat Saudara Kalau denger Cerita Lihat cerita Yaakub Ketika Yaakub Mau bertemu Dengan Esau Kakaknya Apa yang terjadi Saudara baca Yaakub Ketakutan Bukan main Bener gak Dia sudah persiapkan Itu yang namanya Barisan Untuk membentengi dia Yang paling depan Barisan siapa dulu Kedua siapa Sudah diatur Kenapa Dia takut Ketemu Kakaknya Kenapa sih Karena bertahun-tahun Dia menipu Kakaknya Dia ambil Yang bukan menjadi Bagiannya Tapi dengan Cara yang Pinter Kemudian Apa yang terjadi Saudara Hari itu Yaakub Di perbatasan Sungai Yabok Kurang lebih Seperti itulah Tiba-tiba Dia bertemu Dengan malaikat Tuhan Ceritanya nih Gelut Saudara Berantem Sama malaikat Tuhan Saudara Si Yaakub ini Kemudian Apa yang terjadi Yang luar biasa Yaakub ini Bisa menang Sampai malaikat Tuhan Ini gak bisa Nggak bisa Ngelawan Yaakub Bergulat Sampai menjelang Fajar menyingsing Katanya ya Si Yaakub ini Menang Dia bisa melawan Malaikat Saya nih pikir ya Saudara Bayangkan Saudara Malaikat Selemah apa sih Sampai Bisa kalah Sama si Yaakub Saudara Kan malaikat Kan sebenarnya Kan hebat Bener gak Kok bisa kalah Gitu ya Sama Yaakub Dengar ya Saudara Dengar Saudara Tuhan Seakan-akan Lemah Kalau Saudara Hidup Dalam kepalsuan Coba Saudara Pikirkan Kata-kata ini Bener loh Saudara Tuhan Terkesan Lemah Saat kita Hidup Dalam kepalsuan Tapi Tuhan Itu bukan Lemah loh Saudara Tuhan Bukan Tidak Mampu Bukan Tapi karena kita Hidup diikat Dengan kepalsuan Saudara Seperti kita Nggak berdaya Sebenarnya Apa yang Tuhan Lakukan Apa yang Tuhan Lakukan Kalau saudara Saya terusin ceritanya Saudara Lihat ceritanya Tuhan Tuhan Malaikat itu Mematakan Pangkal Pahannya Pinggulnya Bak Dipukul Sama Malaikat Bicara apa sih Pinggulnya yang sampai dipukul Itu bicara Apa yang kita pegang Dalam hidup kita Apa yang saudara Pegang dalam hidup Saudara Kalau Saudara Nggak menyerahkan Pada Tuhan Tuhan Patahkan itu Saudara Biar Kesombonganmu Kelemahanmu Keterikatanmu Tuhan akan pukul itu Saudara Jadi waktu Yaakob dipukul Pangkal pahannya Terplecok Dia jalannya Pincang Terus Yaakob bilang gini Sambil dia dipukul Udah sekesakitan Dia Wih Malaikatnya Mungkin di Apa tuh Bahasanya Yaakob bilang gini Hei Jangan pergi dulu Aku tidak akan Melepaskanmu Kalau engkau Engkau enggak berkati Aku Katanya Memang si Yaakob Ini dasarnya Pinter Saudara Pinter Licik Saudara Cerdik Cerdik Ih Malaikatnya Malah ngomong gini Siapa namamu Katanya gitu Coba saudara Baca Apa hubungannya Nama Dengan berkat Saudara Apa hubungannya Oh sangat Sangat berhubungan Jadi Saudara Tuhan Hanya bisa Memberkati Kita Tuhan Mau berkati Yaakob Tuhan berkati gini Buka topengmu Buka topengmu dulu Makanya Ya Malaikat itu Bilang gini Siapa namamu Coba Kalau waktu itu Yaakob bilang Namaku Yaakob Tapi sebenarnya Aku esau Menurut saya Berkat itu Enggak akan turun Tapi ketika Yaakob Dia bilang begini Waktu Malaikat itu Bilang gini Siapa namamu Namaku Yaakob Hari itu Menurut saya Yaakob sebenarnya Mau ngomong gini Aku si Yaakob Si penipu itu Si pengecut Si lemah Mungkin Yaakob Mau ngomong Aku itu yang Enggak dikasihi Bapakku Bapakku lebih cinta Esau Mungkin dia mau ngomong gitu Aku si Yaakob Si lemah itu Sehingga Bapakku Lebih memberikan Kepada Esau Daripada Kepadaku Bisa jadi Dia begitu Saudara Detik dia berkata Begitu Malaikat bilang gini Sekarang juga Namamu Bukan Yaakob Namamu adalah Israel Keren banget Saudara Bayangkan Yaakob yang si penipu Si pengecut Yang lemah Yang licik Ternyata Selemah itu Tuhan gak liat Tuhan gak liat Saudara Mau saudara Lindah si minder Lindah si suka tersinggung Siapa sebut Saudara Aku yang sering Jatuh bangun Dalam dosa Aku yang punya Kelemahan banyak Ini itu Ini itu Tuhan berkata Engkau Adalah Israel Engkau adalah Tuhan nyatakan Destininya hari itu Pada Yaakob Saudara Ketika Yaakob Buka topengnya Apa yang terjadi Ketika Yaakob Menjelaskan Derilnya Yaakob Yang dia Yang aslinya Dia yang Kenyataannya Sebenarnya Ini aku Yaakob Yang jelek itu loh Apa yang terjadi Saudara Dia Justru Saudara Mengerti Bahwa dia Sesungguhnya Adalah Israel 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 bangsa Yang besar Israel yang Sekarang hari ini Ada tuh Saudara Yang lagi Perang Datang pada Tuhan Dengan Keaslian Saudara Yaakob Menjadi Utuh Saudara Lukas 18 N14 Ya lanjut Lukas 18 N14 The message Menulis Bagus sekali Jika engkau Puas dengan dirimu Apa adanya Engkau akan menjadi Lebih dari yang Engkau bayangkan Jadi istilahnya Saudara Jika kamu oke Dengan dirimu Sendiri Kamu akan menjadi Lebih dari diri Kamu Ngerti gak sih Pada bengong Jadi Ya ini Saudara Jika engkau Puas dengan dirimu Apa adanya Engkau akan menjadi Lebih dari yang Kamu bayangkan Artinya apa Saya puas Saya dihargai Tuhan Saya dicintai Tuhan Ternyata Di dalam diri saya Ada potensi yang luar biasa Saya harus kerja Saya tahu Saya punya kepinteran Saya punya keahlian Gak mungkin Tuhan menciptakan saya Tidak pinter Maksudnya tidak ahli Tidak ada keahlian Tidak ada keterampilan Semua orang diciptakan Punya keterampilan Punya keahlian Saudara Punya talenta Punya potensi Amen Ngomong sama Tuhan Saudara Ngomong buktikan Saudara itu Lakukan Saudara Apa yang kau katakan Jadi seperti dirimu Bahkan Lebih dari yang kamu bayangkan Tiba-tiba engkau mendapati dirimu Hih ternyata Aku bisa ya Jadi Kaya raya pengusaha yang hebat Nah itu Siapa yang ngomong amin Senang banget Senang banget Dengar aminnya Irakah Jadi saudara Matius 5 ayat 5 Engkau diberkati saat kau puas Dengan siapa dirimu sesungguhnya Engkau diberkati saat kau puas Siapa dirimu sesungguhnya Tidak kurang Tidak lebih Itulah saatnya kau melihat dirimu Sebagai pemilik dari segala Yang tidak bisa dibeli Yohanes 4 24 Tapi saatnya sudah tiba Saat panggilanmu Dan dimana engkau menyembah Tidak lagi penting Siapa engkau sesungguhnya Siapa engkau sesungguhnya Dan bagaimana engkau hidup Itu yang dihitung Di hadapan Tuhan Ladi pagi saya udah bilang Saudara Apa sih yang dihitung Tuhan Dalam hidup kita Atau apa aja saudara Yang Tuhan memberikan upah Dalam hidup kita Kalau Yuda main musik Pikirannya melayang kemana-mana Itu tidak dihitung Di hadapan Tuhan itu Sebagai pelayanannya Sebagai upahnya Karena dia main Enggak dengan segenap hati Semua pemusik disini juga Main Cuma nampang doang Ya ini gue bisa nih Di gitar nih Di drum nih Tapi gak pernah ngerti Yang lagi dipersembahkan Kepada siapa Enggak diperhitungkan loh Di hadapan Tuhan loh Sebagai imannya Sebagai pelayanannya Sebagai upahnya Enggak ada saudara Enggak diperhitungkan Enggak dianggap sama Tuhan Bayangkan Sama saudara juga Ketika saudara berdiri Nyanyi Nyanyi cuman asbun aja Sambil angkat tangannya Orang lain angkat tangan Ikutan aja angkat tangan Saudara deklarasi Cuman asal ngomong juga Enggak pernah ngerti artinya Dan saudara Enggak menghayati Saudara enggak renungkan Kata-katanya diucapkan dengan Oh maksudnya begini Dengan pengertian Itu tidak dihitung Deklarasi itu ya Tidak dihitung oleh Tuhan Imannya enggak dihitung Karena apa Dilakukan dengan sembarangan Tidak itu ya Jadi siapa engkau sesungguhnya Dan bagaimana engkau hidup Itu yang dihitung Di hadapan Tuhan Bagaimana engkau hidup Hidupmu bagaimana Yang dihitung Tuhan Yang enggak dihitung Tuhan Tadi saya sudah jelas kan Lagi ya saudara Ini ajaib lagi nih Perempuan Samaria nih saudara Lanjut Perempuan Samaria Mencari cinta Hidup dalam kepalsuan Yohanes 4 Ayat 16-18 Kata Yesus kepada Perempuan ini ya Samaria Pergilah Panggilah suamimu Dan datang kesini Katanya gitu Sama perempuan Samaria Satu kali Yesus itu Lagi haus nih Murid-muridnya lagi cari makan Jawab perempuan itu Katanya Aku tidak mempunyai suami Ini jujur Jujur nih Jadi rupanya Menurut saya Tadinya perempuan ini Pasti ngomong nih Aku punya lima suami Akhirnya dia jujur nih Aku tidak punya suami Nah baru Yesus ngomong Tepat katamu Bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Kan dia sudah punya lima suami Tapi yang ada sekarang padamu Bukan suamimu Barangkali waktu itu ya Waktu Yesus tanya Dia udah bilang Aku punya lima suami Kan Yesus bilang gitu Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Tapi waktu perempuan itu ngomong Aku tidak punya suami Nah ini dia Dia buka tuh kepalsuannya Kebohongannya Ini perempuan hidup dalam kepalsuan Dia mengira Bahwa dengan Mengira akan bahagia Dengan banyak laki-laki Hidup dalam gunjingan masyarakat Bertemu dengan Yesus Makanya ngapain Dia siang bolong panas terik Dia datang Sementara gak ada orang Sepi Eh pas Yesus ada disitu Kenapa? Bersembunyi Ngumpet Ini perempuan Kenapa? Pasti bahan gunjingan Masyarakat Kenapa ini perempuan Gak bener Menurut saya hari itu Dia ngomong Aku tidak punya suami Aku memang pelacur Aku hidup dalam Percinaan Bercabulan Berapa banyak laki-laki Terus meniduri Aku mungkin Dia ngomong gitu Ngaku semuanya Jeleknya dia Aku memang kacau Tapi Tuhan berkata Tepat katamu Dibongkar Saudara Sama Tuhan Yesus Ketika dia mengaku Ketika dia buka topengnya Apa yang terjadi Saudara Alkitab yang menulis Saudara Dia menjadi penginjil Penginjil yang ajaib Saudara Penginjil yang efektif Penginjil yang luar biasa Hari itu Dia menjadi penginjil pertama Di Samaria Dia bawa seluruh kota Datang pada Yesus Percaya Yesus Bayangkan Saudara Ketika seseorang Mengerti Siapa dirinya Di hadapan Tuhan Seperti apa hidupmu dulu Apa sih bedanya Daud dengan Saul Saudara Apa bedanya Daud dengan Saul Kenapa ya Daud itu kan dosanya lebih ngeri Papa itu sering kotba berulang kali Sudah dia ini berjinak Mengambil istri orang Kemudian dia merencanakan Pembunuhan berencana Dia melakukan pembunuhan berencana Apa sih yang Tuhan suka dari Daud Daud itu mengakui kelemahannya Saya mau bilang Saudara Tapi Saul tidak mengakui kelemahannya Saul gak mengakui kelemahannya Saya mau berkata Kenapa Daud itu Dia mau mengakui kelemahannya Lihat aja di masmur Ada beberapa masmur Salah satunya masuk 32 Daud ngaku jujur kok Selama aku gak ngaku Ada kejahatan kepaswa dalam diriku Tulang-tulangku Sakit semua menyiksa aku Hidupnya tersiksa Kemudian Daud buka kedoknya Topengnya Buka dia kejahatannya Bayangkan ya Saudara baca itu di Alkitab Ini luar biasa Keren banget Daud ini Makanya Tuhan bilang Gak ada ini orang ini Hatinya ini Detak jantungnya seirama Hari itu Daud itu Dia puasa Karena anaknya sakit Dari hasil hubungan gelap Dia meratap Dia berpuasa Berkabung Menurut saya Seluruh istana Tau semua Enggak jadi rahasia umum Bahwa Daud berjina Dengan Betseba Lahir anak haram Hubungan gelap Dari hubungan gelap Lahir anak Mungkin seluruh negeri Juga tau Bayangin ya Seorang raja besar loh Daud mau seperti itu Itu yang buat Tuhan Gak tahan saudara Sehingga Tuhan Tuhan berkata Aku berkenan Akan Daud Tapi Tuhan Berkenan Akan Saul Kenapa? Saul Eh disurut Saul Jangan mempersembahkan korban dulu Tunggu Saul Saul bunuh itu binatang-binatang Saul Bunuh agak Eh si Saul malahan Dia mempersembahkan korban duluan Kemudian apalagi Dia selamatkan hewan-hewan terbaik Ceritanya sih dia persembahkan ke Tuhan katanya Eh dia juga gak bunuh agak Dan Tuhan berkata Tuhan gak berkenan Kenapa sih? Kenapa saudara? Karena Saul mempersembahkan korban Melakukan semua itu Karena Dia takut pada rakyat Dia takut sama rakyat Dia lebih mau menyenangkan rakyat Dia pakai topeng Daud berkata begini Lebih baik aku dibuang sama orang Daripada aku dibuang Tuhan Coba gimana Tuhan gak Berkenan sama Daud Biarin itu rakyat Marah benci sama aku Coba baca di Alkitab saudara Daud pernah ngomong begitu kan Aku lebih baik Dibuang sama Tuhan Daripada dibuang orang Maksudnya Daripada Ya Lebih baik aku dibuang orang Daripada aku tuh dibuang Tuhan Sebegitu hatinya dia sama Tuhan Bagaimana sembuh? Kita baca ini Lanjut Ya Lanjut Bagaimana supaya sembuh cepat? Satu menerima Dicintai Tuhan Kita tahu bahwa kita itu Diterima dan dicintai Tuhan Saudara Tahu kah saudara Ketika kita dalam kelemahan Kita punya keterikatan dosa Tuhan masih tetap mencintai kita Jadi ada orang begini ya saudara Ini banyak orang Seperti ini saudara Kalau hidupnya dalam Dosa Jatuh bangun dosa Dia merasa gak dicintai Tuhan Saya mau bilang ya saudara Tuhan tetap mencintai kita Seburuk Sejahat Sejelek Apapun Separah Apapun kita Selemah apapun kita Tapi Saudara Tuhan Mencintai kita Tapi Tuhan Gak suka benci Dengan Perbuatan kita Saudara Tuhan mau kita berubah Saudara Jadi sebenarnya Kita itu dicintai Oleh yang mahasempurna Kita dicintai oleh Tuhan Saudara Kita diterima oleh Tuhan Tuhan mau kita Gak mau kompromi Sama dosa Saudara Saya Kasih cerita ya Soal Daniel Ini sering terjadi Di kehidupan orang-orang Anak-anak Tuhan Ketika ada di lingkungan Orang-orang Penyembah berhala Atau orang-orang Yang bukan dalam Tuhan Daniel Pernah hidup Di Babel Daniel hidup Di tengah-tengah Orang penyembah berhala Daniel dibeli Nama-nama berhala Nama berhalanya dia Siapa sih? Belcashar Tapi Daniel Mau ngomong gini Saudara Raja Aku boleh melayani Raja Aku bekerja Untuk Raja Tapi Aku tidak akan Menyembah Raja Tidak akan pernah Menyembah patung Raja Saudara Bayangkan Saudara Sebuah pribadi Yang terang Masuk ke dunia Yang gelap Kita harus menjadi Pribadi seperti itu Saudara Pribadi yang terang Masuk ke dunia Yang gelap Jadi kalau Saudara Misalnya Teman-temannya Orang-orang Yang belum dalam Tuhan Saudara Ada yang begitu Malu Menyatakan Tuhan Saudara Pake topeng Saudara Jadi palsu lagi Biarkan Saudara Apa adanya Ini identitas saya Saya Kayak gini Saya memang Berteman sama kamu Tapi saya Nggak bisa ngikutin Gaya kamu Cara kamu Yang kompromis Sama dosa Itu Saudara Nah Kalau ada orang Bilang gini Yaudah Kalau gitu Lu mau terima Gua enggak Terima gua enggak nih Aku ini begini Itu namanya Bukan bertobat Bukan mau sembuh Itu namanya Bebal Saudara Kalau orang Yang mau sembuh Itu ya Saudara Saya memang Begini Mau enggak Terima saya Tolong doakan Saya Ajari saya Saya mau berubah Saya memang Jahat Jelek Saya memang Kotor Najis Itu mau Sembuh Saudara Gereja itu ya Saudara Harusnya Saudara Gereja itu Harusnya ya Saudara Makanya ya Saya pernah dengar cerita Begini Saudara Itu di Australia Saudara Bu Ibu tahu bu Ada seorang anak Si A Dia ternyata Itu dia Homo bu Ibu tahu enggak bu Dia enggak diterima Di gereja Di Australia Itu bu Dipergunjingkan Bayangkan Diomongin Dihindarin Digosipin Gimana gereja Kayak gitu Saudara Makanya dia pergi Ke gereja Yang tempat Gerejanya Orang homoseks Semua Saudara Kita harus punya Keluarga Kita ini keluarga Family Kita harus punya Hubungan yang sehat Jadi saya mau berkata ya Carilah orang-orang Yang berharga Memimpinmu Orang tuamu Orang yang berharga Yang mungkin Menyakitimu Mungkin Dia sering menegur Sering memarahi Caranya bisa Enggak tepat Caranya bisa salah Tapi dia care Dia peduli Dia cinta Cari orangnya Seperti itu Saudara Gereja harus Seperti itu Saudara Bukan menghakimi Saudara Jujur ya Saya belajar Enggak mau menghakimi Orang Kita sama-sama Jelek Apa sih Apa kita lebih baik Dari orang itu Coba Saudara Kalau Saudara Menghakimi orang Apa kita lebih baik Dari orang yang Kita omongin Kita gak lebih baik kok Saya belajar Saya belajar Banyak baca buku Saya belajar Dengerin kotbah Saya belajar Ngomong sama Tuhan Sama kok Sama jeleknya Sama lemahnya Yang kedua cepat Ini ayatnya ya Oke cepat Yang kedua Dengarkan apa kata Tuhan Saudara Kalau mau powerpointnya Saya sudah masukin ke pendoa Kalau ada orang yang mau lagi Kirim aja Saudara Biar belajar Dengarkan apa kata Tuhan Tentang diri kita Mas Pur 40 Ayat 78 Bapak aku menjawab Aku datang Aku telah membaca suratmu Apa yang kau tulis tentang aku Dan aku datang ke pesta Yang kau adakan bagiku Itulah saat dimana Firmanya masuk ke dalam hidupku Menjadi bagian setiap selku Ternyata Ada sesuatu di surga Kitab Saudara Jelas Ada kitab-kitab Yang ditulis Tentang Kita Saudara Saya ini berulang kali doa Saya suka dikasih lihat sama Tuhan Saya dikasih buku Ini bukumu katanya Jadi Tuhan berkata Setiap orang itu punya buku Punya kitab Nah di buku itu ada namanya Namanya bukan misalnya namanya Linda Bukan Saudara Namanya itu seperti destiny Destiny-nya saya Saudara Misalnya destiny-nya saya misalnya Atau Pak Petrus Petrus Itu namanya bukan Petrus Penginjil besar Penginjil Misalnya apa ya The legend Penginjil besar misalnya Jadi setiap orang ada namanya Menurut destiny-nya Saudara Di buku itu Mungkin barangkali Yaakob juga namanya Udah bukan Yaakob Israel Israel bangsa yang besar Umat pilihan Tuhan Biji matanya Tuhan Saudara Itu bukunya si Yaakob Saudara kitabnya Bayangkan luar biasa Tuhan itu Saudara Tuhan sudah merancang kita Sebegitu rupa Kita penulis sejak Dalam kandungan Dirahim ibuku Ditenun Kejadian ku dasyat dan ajaib Tuhan berkata sekali lagi Oleh karena engkau berharga di mataku Tuhan dengarkan apa kata Tuhan Tentang diri kita Kita apa Kita baca yuk bersama-sama Satu dua tiga Oleh karena Linda Namanya eh sorry sorry dulu Sebut namanya masing-masing ya Oleh karena Linda Berharga di mata Tuhan Dan mulia Dan Tuhan Mengasihi Linda Maka Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai ganti Linda Dan bangsa-bangsa sebagai ganti Nyawa Linda Wih keren banget Saudara Sampai Tuhan tuh kayak gitu loh Wih memberikan hidupnya Memberikan bangsa-bangsa Wih kayak apa Saudara Kita itu dihargainya Sama Tuhan tuh Sebuah bangsa harganya berapa sih Harganya berapa coba Indonesia harganya berapa Hitung aja lah Kekayaan Indonesia Bayangkan Bayangkan Saudara Saya waktu baca ayat ini Bangsa-bangsa Ganti nyawamu Lihat Tuhan itu ya Menghargai kita Sebegitu rupa Tapi manusia Enggak menghargai dirinya sendiri Cepat ya Yang ketiga Tanamkan pikiran Di pikiranmu Di hatimu Yang benar Yang manis Yang sedap didengar Yang mulia Yang indah Coba Katakan pada diri kita Saudara Engkau itu Ya Spesial Engkau itu Istimewa banget Engkau itu luar biasa Excellent Powerful Wisi ngomong lah Yang bagus-bagus Saudara Lagi cepat Yang ketiga Terima proses Tuhan Roma 10-10 Dengan seluruh keberadaanmu Dekaplah Tuhan Saat ia sedang memulihkan Semuanya pada tempatnya Dan katakanlah dengan nyaring Tuhan telah memulihkan aku Tuhan telah memulihkan semuanya Antara dia dan aku Saudara Terima proses Tuhan Saudara Saya mau berkata Proses adalah Bagian Yang harus kita jalani Yang harus kita lewati Dalam hidup kita Yang Tuhan izinkan Supaya Potensi Kekuatan ilahi Di dalam diri kita Itu muncul Menjadi berdampak Saudara Jadi proses itu harus dijalani Harus diikuti Jalanilah Lewatilah Bersama Tuhan Yesus Amin Karena untuk mengeluarkan Sesuatu yang ilahi Dalam dirimu Untuk mengeluarkan Sesuatu yang ilahi Itu bayarnya mahal Saudara Saudara harus mau Dibentuk Diproses Tuhan Begitu rupa Baru yang ilahi Itu muncul Dalam diri kita Saudara Lagi cepat ya Dengarkan Yang keempat Dengarkan dan taat Kepada Tuhan Ayo Saudara Dengarkan dan taat Belajar Nurut Saudara Berkata Tuhan Paksakan Rencanamu Dalam hidupku Tuhan Aku mau Nurut Tuhan Paksakan Tuhan Hati ini Dilembutkan Jangan mengeraskan Hati Saya sudah Saksikan dan Kotbah Minggu lalu Orang yang Mengeraskan hati Itu Membrontak Terus Ditegur Gak mau Dinaseh hati Gak terima Terus Ujungnya Nanti Itu Ujungnya Mengeraskan Hati Saudara Kehilangan Destiny Hidup Gak akan Maksimal Jadi Menyadari Lagi Lanjut Yang kelima Menyadari Menyadari Dan Mengakui Karena Dengan hati Orang percaya Dibenarkan Dengan mulut Mengaku Dan diselamatkan Seperti Ayat yang Minggu lalu Saya katakan Dengan hati Orang percaya Dibenarkan Dan dengan Mulut Mengaku Diselamatkan Ngomong Di mulut Saudara Ucapkan Tulis Tulis Dan ucapkan Tulis Ingatan Ingatan Trauma Trauma Yang membuat Rendah diri Latar belakang Bentuk fisik Pendidikan Status sosial Saudara Tulis Di kertas Saudara Tulis Di kertas Ingatan Ingatan Trauma Saya pernah Ngalami Ini Saya hidup Dalam Kemiskinan Sampai Makan Ini Tulis Saudara Mengakui Saya pernah Mencuri Saya pernah Merampok Misalnya Saya pernah Kemudian Saudara Saudara Bawa di hadapan Tuhan Tuhan Ini aku terbuka Jujur Tuhan Aku percaya Aku angkat Apa yang aku angkat Aku balikan Keadaan Saudara Tulis lagi Balikan Keadaan Tapi Saya mau Bertobat Tulis Saudara Saya yang dulu Pembunuh Saya akan jadi Penginjil Misalnya gitu Saudara Angkat itu Itu akan menjadi Apa yang Saudara Angkat menjadi Sebuah Perjanjian Dan Tuhan Berkata Nak Kenap Nak Jadi nak Dalam hidupmu Nak Ayo Saudara Terbuka Jujur Sama Tuhan Lagi lanjut Mulai Perkatakan Yang baik Perkatakan Yang baik Saudara Perkatakan Yang baik Yang benar Yang membangun Perkatakan Yang berkenan Perkatakan Yang indah Perkatakan Yang semua Saudara Yang membuat Imanmu Dibangkitkan Yang memotivasi Dan Balikan Kadaan Amsal berkata Hidup dan mati Dikuasa Lidak Siapa suka Menggemakan Akan memakan Buahnya Ada kuasa Dalam perkataan Ada kuasa Dalam perkataan Kata-kata Kita itu Berkuasa Saudara Berkuasa Karena itu Ayo balikan Kadaan Balikan Kadaan Semua perkataan Yang buruk Yang pernah Dikatakan Perkatakan Apa yang benar Saudara Kalau ada orang Ngomong buruk Sama saya Saya balikan Saudara Kalau suami Saya ngomong Buruk Sama saya Saya balikan Saya ngomong Enggak Saya enggak Gini Di dalam Nama Isu Aku patahkan Omongan itu Balikan Kadaan Saudara Dari Buah Mulutnya Seseorang Akan Makan Yang baik Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Saudara Nik Fuchik Itu Orang Belanda Saudara Pernah Tau Kesaksiannya Ini orang Enggak punya Tangan Enggak punya Kaki Nik Fuchik Enggak Nyebutnya Gimana Bahasanya Namanya Fuchik Fuchik Apa itu Nik Fuchik Pokoknya Saya bilang Ini walaupun Dia enggak punya Tangan Enggak punya Kaki Saudara Tapi Saudara Dia punya Identitas Identitas Yang melekat Pada dia itu Bukan pada Kekurangannya Tapi pada Kemampuan Tuhan Pada Potensi Jadi Walaupun Tubuhnya itu Enggak lengkap Cacat Saudara Tapi Dia percaya Identitas Dia di dalam Kristus Dia adalah Manusia yang Normal Dia adalah Manusia Yang berharga Yang bisa Dipakai Tuhan Bayangkan ya Saudara Orang yang Cacat fisik Aja Begitu loh Saudara Kalau Saudara Baca Kisah hidup Dia jadi Sangat Powerful Saudara Sejak dia Mengerti Gambar dirinya Utuh Walaupun Tubuhnya Enggak utuh Tapi Gambar dirinya Utuh Saudara Hidupnya Jadi powerful Banget Memberkati Banyak orang Mari Saudara Saya mau Saudara Saudara Mengerti Hari ini Firman yang Disampaikan Mari bangkit Berdiri Sampai jumpa 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 Sampai jumpa